Mikoyan MiG-35, jet multi-role yang diklaim sebagai pesawat tempur generasi 4++ Di atas kertas, pesawat ini memiliki clamping speed yang lebih unggul dari Rafale, Sukhoi SU-35, maupun Eurofactor Taipun Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta Agar jurni dalam menikapi informasi yang kita terima Didesain oleh Biru Desain Mikoyan sejak 2001 dan terbang perdana 7 Februari 2007 MiG-35, pesawat multi-role kelas menengah dengan kemampuan generasi 4+, Yang telah menggunakan desain yang lebih baik, lebih efektif secara aerodinamis Menggunakan bahan komposit yang lebih ringan menjadikan pesawat ini Mampu mengangkat senjata yang lebih berat dan jangkauan yang lebih jauh Serta efisien dalam penggunaan bahan bakar Selain itu pula, pesawat ini menggunakan cat penyerap radar Hal ini untuk meminimalisir pelacakan radar oleh lawan Pesawat yang bertugas di Angkatan Udara Rusia sejak tanggal 17 Juni 2019 ini Diproduksi oleh pabrik penerbangan Lukovitsky bagian dari United Aircraft Corporation MiG-35 ini memiliki 6 varian Yaitu varian standar dengan single seater Varian D untuk double seater dengan konfigurasi tandeman Varian S untuk single seater tapi dengan tambahan bahan bakar eksternal Varian UB double seater dengan tambahan tanki bahan bakar eksternal Selain itu pula, ada varian naval yang memiliki kemampuan untuk pendaratan di kapal Induk Serta varian ekspor yang menggunakan radar ZUK-M atau radar AESA Pesawat ini memiliki panjang 17,3 meter dengan lebarnya 12 meter serta tingginya 4,7 meter Memiliki bobot 11 ton dan mampu membawa bekal pertempuran hingga 7 ton Dua mesin Klimov RD-33MK dengan kekuatan dorong 53 kN per mesin telah dibenamkan dalam bodi pesawat ini Hal ini untuk menghasilkan kecepatan hingga 14.000 km per jam saat terbang rendah Selain itu, mesin Klimov ini memiliki fitur afterburner yang memiliki daya dorong hingga 83 kN Menjadikan MiG-35 bisa melaju hingga 2.600 km per jam atau setara 2,35 mat saat melambung di ketinggian hingga 17,5 atau setara 57.400 kaki dari permukaan air laut Dengan akselerasi panjatnya hingga 330 meter per detik Hal ini melampaui kemampuan Rafale, ZUKO SU-35, bahkan lebih unggul 15 meter per detik dari Eurovector Taipun Ini menurut pengamat dari Kampus Universitas Abu Nawas MiG-35 ini memiliki jangkauan 2.100 km dengan radius tempurnya 1.000 km Ini kalau ditaruh di Bangka Pulau Jawa bisa dari Pelabuhan Merak hingga Pelabuhan Ketapang Bisa menjangkau penerbangan hingga 3.100 km jika lho ditambah 3 tanki bahan bakar eksternal Untuk senjatanya sendiri, pesawat ini memiliki meriam 30 mm tipe GSH Dengan kecepatan putarnya 150 putaran per menit Pesawat ini juga memiliki 9 cantelan senjata 8 di bawah sayap dan 1 di perut pesawat Dengan kapasitas maksimalnya hingga 7 ton Ada pun senjata yang kompatibel dengan MiG-35 ini Yaitu rudal udara ke udara tipe R-27, R-60, R-73, R-74, serta R-77 Sedangkan untuk rudal udara ke permukaan bisa dipasang KH-31 dan KH-29 MiG-35 ini juga bisa berkolaborasi dengan rudal antiradiasi atau rudal antikapal selam seperti KH-31 Terlepas itu semua, pesawat ini juga bisa dipasang roket S-8, S-13, S-24, S-25L, S-250 Yaitu roket yang terarah dan berpemandu laser Selain itu pula, MiG-35 ini juga bisa mengangkut bom berpemandu maupun bom terarah Seperti bom KAB-500L, KAB-500T, KAB-500I, ataupun FAB-250, FAB-500, bahkan ZAB-500 Ini senjatanya bukan senjata ecek-ecek Dan yang unik dari pesawat MiG-35 ini tadi, speed climbing-nya Bisa mengumuli Rafale maupun koleganya sendiri Sukhoi SU-35 Dan bisa mengalahkan Eurofactor Typhoon buatan Raja Inggris Ngeri kan pesawatnya ini Pesawatnya sih kelas menengah, tapi climbing speednya itu loh Ini berkat dorongan mesinnya tadi Ini menurut pengamat dari Universitas Abu Nawas Bagaimana menurut kalian selaku pengamat Abu-Abu? Silahkan duel di permukaan kolom yang ada di bawah ini Silahkan dukungan selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton